Terima kasih. Bener-bener ya bu, giliran ada maunya aja baru dia semangat. Harus satu ibu masaknya jengkol, keketek. Nah gitu dong, kalau sahabatan tuh harus saling support kalau ada masalah. Jangan malah ditinggalin, nanti sedih deh. Iya gak, Cir? Maksud lu apa? Tanya aja langsung. Ada orang. Aduh, Rizky gak boleh sampe tau kalau Mel ngancem gue. Cid. Ada yang lo sembunyiin. Oh enggak kok, lo kayak gak tau Mel aja. Dia kan suka ngomong suka-suka dia. Udahlah, gak usah dipikirin. Kalo ngeliatin orang ya biasa aja. Enggak usah sampe sebegitunya. Nanti mereka pikir malah lo mau nyari gara-gara sama mereka. Enggak. Gue kayaknya curiga deh sama si Citra. Jangan-jangan si Citra suka sama si Putri. Tapi si Rizky kayaknya malah suka sama si Putri. Sotoy banget bikin analisa segala. Hah? Ingat, tak. Lo bukan siapa-siapanya Citra. Kalian juga gak ada status. Apa yang ngomong gitu? Maksud lo? Lo nuduh gue gitu, suka sama dia. Lo? Gue gak ngomong apa-apa lo. Lo sendiri yang nyimpulin tuh tadi. Eh, mendingan gue tebar persona sama semua cewek yang dikabus ini. Depan sampe si Citra. Siapa? Pangeran, pangeran. Angkat? Halo? Ngapain lo nyuruh kita berdua kesitu? Oh, yaudah kalau gitu lo share lock aja biar kita gak kesasar. Oke, oke, oke. Ya, siap. Kenapa pangeran? Gak tau nih, nyuruh kita ke suatu tempat gitu. Tapi buru-buru. Kayaknya penting deh. Yaudah, kalau gitu samperin aja. Hah? Bah, bu. Tadi ini habis saya beres-beres. Banyak debu. Terima kasih ya. Oh iya, tempenya kan di kulkas abis. Jadi, ibu beli dulu ya. Bentar ya. Ibu, ibu. Kalau tempenya habis, gak usah beli, bu. Masak aja yang lain seadanya. Gak usah tempe. Hah, ketebak. Batu-bata pasti bete kalau gak jadi makan tempe. Biarin aja, manyun sekalian. Gak apa-apa ibu beli. Kan cuma di depan, bud. Ibu, gak usah. Nanti ibu capek. Belum lagi nanti ibu masaknya. Terus bolak-balik kecapekan. Janganlah, bu. Memang menyebalkan ya, usus goreng. Padahal gue udah ngarep banget dimasakin tempe hitam itu sama ibu. Lo kali ya ngeselin. Bu. Gak apa-apa deh, bu. Saya aja yang beli tempe ya. Oh, jangan-jangan, pangeran. Kamu pasti belum pernah kan beli tempe. Nanti yang ada malah salah. Ah, tenang aja, bu. Kan beli tempe doang. Saya bisa kok, simple. Yaudah, saya berangkat sekarang ya. Tunggu bentar ya, bu. Bener-bener ya, bu. Giliran ada maunya aja baru dia semangat. Harusnya tuh ibu masaknya jengkol atau pete. Biar dia kebauan, terus dia memilih untuk pulang. Putri, kamu tuh jengkel banget sih sama pangeran. Abisnya aku sebel banget, bu, sama dia. Emang gak sebel, coba. Dia tuh semangat ya, bu. Lama-lama di sini deket-deket sama aku buat bikin Rizky tuh marah dan makin sebel sama dia. Mereka berdua itu kenapa sih berantem terus? Emang masalahnya apa sih, put? Ya, kalau aku ceritain sama ibu, bisa besok selesainya. Pokoknya masa lalu mereka tuh ribet banget, bu. Dan aku gak tau kenapa, sekarang malah aku yang kebawa-bawa. Pokoknya ya, bu. Ibu gak usah baik-baik sama dia. Bela-belahin dia. Apalagi deket sama dia. Kalau ibu pikir wajar dong, put. Dia itu kan temen kamu. Jadi gak apa-apa dong. Salah, bu. Dia bukan temen aku. Dia cuma seorang manusia yang sekeras batu-bata. Gak aku anggap temen. Eh, Riz. Gimana kalau kita nengokin putri? Di sana pasti ada pangeran. Males gue. Ya, ya lah. Gini aja. Nanti gue bantu biar pangeran capcus dari rumahnya putri. Oke? Udah gak usah, Cip. Yang ada ntar lo kena masalah lagi sama dia. Gimana dong? Gue juga pengen liatin putri. Tapi... Gak apa-apalah. Yuk. Kita ke rumah putri. Ya? Great! Tujuan kita sama, guys. Saya juga mau ngejenguk my future wife and my doctor. Kalau yang ini, kayaknya gue gak setuju dia, Riz. Ya, tapi daripada kita dapat nilai F, ikutin aja ya. Pardon me? Ah! Enggak, Pak. Yuk, kita ke rumahnya putri. Alright. Rizky, saya boleh numpang mobil kamu, kan? Saya bosen naik motor terus. Ya? Oh, ya. That's good. Thank you. Oke. Oke, oke. Ow! Ow! Belum bisa dibuka. Kamu di belakang aja biar saya di depan. Oke? That is first. Iya, Pak. Oke. Silahkan, Pak. Buntun, Pak. Kamu yakin, Jang? Di sini alamat rumah itu? Yakin, Pak? Di sini Gang Kerinci, RW08, RT09. Itu di situ, Pak, alamannya, Pak. Nanti kita cari nomor 11. Sesuai dengan catatan yang ditulis tadi, Pak. Waktu pajaknya masih ada, rumah mereka ada di daerah elit permata hijau. Aku nggak nyangka sekarang Awang harus tinggal di daerah seperti ini. Saya nantar, Pak. Nggak usah. Kamu tunggu sini aja. Iya, Pak. Oh, sebentar, Pak. Saya mau ambil parcel. Ini, Pak. Tunggu sini, Jang, ya. Baik, Pak. Beli tempe doang. Ya, bisalah. Simple banget kok cuma beli tempe. Eh. Tunggu deh. Ini gue jalannya ke sana. Apa ke sana, ya? Jalannya sama semua lagi. Tadi kata Bu Nawang enggak teket kok. Tapi sama-sama deket sih. Feeling gue mengatakan... yang sebelah mana rumahnya, ya? Kok nomornya acak kayak gini? Tadi nomor 112. Sekarang udah nomor 25. Aneh. Kayaknya mending aku cari orang aja deh buat nanya. Daripada muter-muter terus kayak gini. Jalan ke sebelasannya. T genau jadi. Sigu. Gila. Pudal��uelle poner. Mudk let. Mudk let. Mudk let. Mudk let. Mudk ato zumalがとうуем. Mudk let. Mudk let. Mudk let. Mudk set. Mudk let. Permisi.